Halo selamat datang kembali lagi sama Rie di sini dan Rie juga ada Pak Martin ya Pak kita di hari ini bakalan membahas mobil X-Force dimana Ato Project itu menjadi salah satu dari 50 orang pertama di Indonesia di dunia bahkan yang menerima ataupun membeli mobil X-Force ini ya Pak dan dalam jangka waktu yang belum sampai sebulan ataupun belum terlalu lama dari mobil ini datang kita udah ada beberapa aksesorisnya ya Pak aksesorisnya udah ada tapi kali ini kita beda kita mau spill untuk beberapa aksesoris yang lagi kita proses buat jadi kita akan mengajak beberapa kali ini kita beda kita akan ajak teman-teman sahabat Oto untuk melihat proses dari produk-produk yang akan dibuat apa saja oke jadi nggak cuma aksesoris yang udah ada ataupun yang udah selesai kita lihatin tapi kita juga lihatin bagaimana prosesnya ini yakni salah satunya ini ya Pak ya? benar nah ini kan kita terima mobilnya kalau nggak salah 19 November ya? iya hari ini tanggal berapa? ini tanggal 14 Desember nah tanggal 14 Desember kita itu udah ada beberapa aksesoris yang udah jadi prototipenya wow dan kita akan bocorin juga beberapa aksesoris yang belum ada prototipenya dan kita akan bikin jadi buat sahabat Oto yang punya X-Force bisa langsung menunggu oh ini kita akan bakal punya ini kita akan bakal punya ini kalau mau tunggu yang produknya Oto Project silahkan tunggu kurang lebih mungkin 3-4 bulan lagi oke jadi wajib banget nih sahabat Oto untuk tonton video ini sampai habis biar kalian tau gambaran apa aja serius Oto Project yang akan ada dan bisa dipasang di mobil X-Force kalian ya Pak ya? nah kalau gitu kita mungkin mulai dari yang pertama nih Pak kita yang kelihatan prototipe dulu ya oke yang kelihatan prototipe dulu kalau jika ada posisi baut udah oke semua udah pas baru kita akan bikin moldingnya setelah kita bikin molding pun kita akan proses fitting ulang kembali sebelum mask-pro jadi kita pastikan hasil cetakan itu cetakan yang gak salah kita fitting lagi dan baru kita setelah oke semua baru kita mask-pro jika tidak ada jika ada yang tidak presisi biasanya kita akan rubah dulu moldingnya sampai oke baru kita bikin produksi dan ready untuk dijual gitu loh berarti gak hanya sekali udah prototipe terus udah fit nih kita bikin khususnya gitu loh kadang prototipe pun bisa 2-3 kali 2-3 kali nih sahabat berarti itu bener-bener dipastikan ya Pak ya? harus dong harus dipastikan layak jual produknya bagus presisi nah contohnya seperti mudguard nih oke mudguard ya mudguard kita udah tes udah presisi tapi bautnya disini kurang jadi kita akan tambah satu baut di bagian dekat sini satu jadi kita bikin tiga jadi kita udah feedback pabriknya untuk dirobah nanti masalah lubang sih tinggal kita langsung naikin cetakan tapi udah feedback dari kita bahwa ada problem disini dan kita revisi dan kita lagi proses bikin cetakan untuk mudguardnya oke jadi ini udah terpasang disini terus kita udah ada masukannya apa yang kurang udah dikasih input ke pabrik nanti kita ini lagi Pak tes lagi gitu ya? tes lagi setelah cetakan selesai kita tes lagi untuk produksi satu dua set gitu kita kirim lagi sampelnya kita fitting lagi udah oke baru kita produksi itu raksuris yang sangat penting untuk dipasang ya Pak wajib wajib banget untuk melindungi bodi mobil kalian biar nggak muncrat-muncratnya kesini ya iya krikil-krikil dari band juga nggak akan langsung ke bodi mobil bener 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 jadi ini wajib banget untuk ditunggu lex, selain tanpa sedar apa lagi? nah untuk informasi yang disini kita robah desain iya? karena desainnya kurang menarik kita robah lagi sehingga yang di bagian belakangnya ada perubahan desain oke tapi secara baut dan klip-klipnya udah plug and play dengan klip mobil aslinya yang bagian belakang nggak pakai pengeboran sama sekali juga ya? nah ini udah tiga tidak ada pengeboran sama sekali kalau disana butuh bantuan klip karena klip aslinya cuma satu kita butuh bantuan baut dari kita dua oke nah gitu habisnya kita plug and play tapi kita perlu merubah desainnya? iya desainnya karena kita lihat kurang menarik dan agak keluar sedikit dari bandnya keluar jadi kita tambah lebar sedikit sehingga tidak estetikanya juga dapat terus fungsinya juga dapat jadi saya disini tahu itu nih sama Toto memperhatikan desainnya ini band yang keluar sedikit itu kayaknya kurang pas nih jadi harus diperbaiki lagi jadi bener-bener nggak sembarangan ya bener bener estetikanya diperhatikan fungsinya diperhatikan bener-bener pas di mobil iya nah Matgat depan buatan udah pak? apa lagi? yang kita, nah ini talang air iya talang air kita udah fitting nah kita udah oke ini udah proses pembuatan cetakan mungkin dua bulan lagi cetakannya jadi nah ini ada yang gak presisi sedikit disini iya jadi kita udah rubah dan udah ready untuk naik cetakan harusnya untuk proses selesai produksinya harusnya udah rapi oke ini talang air pas prototepnya ternyata ada presisi dan ini sudah diperbaiki jadi nanti setelah dijual sudah dipastikan presisi di mobilnya pak? harus harus dong harus dipastikan presisi harus dipastikan presisi terus next apa lagi pak? nah ini yang gak nge ya udah hampir jadi oh iya list window linernya untuk ekvost dan dia itu aslinya warna hitam seperti ini nah ditambah window liner ini jadi kesannya lebih mewah ya mobilnya iya bener kalau misalnya bikin di up lagi penampilan mobilnya lebih mewah dan lebih elegan bisa pasang window liner ini bener dan biasanya mobil-mobil tipe tinggi itu ada window liner tipe rendah gak ada gak dipasang contohnya kalau di expander yang di tipe tingginya ada di tipe rendahnya setahu saya tidak ada yang paling rendah sekali ya setahu saya tidak ada nah ini pun ada tidak presisi sedikit sekali ada gap sekitar 0,5 mm dan kita pun akan merobah ini 0,5 mungkin orang gak sadar sih pak sebenernya tapi kita bener-bener walaupun 0,5 orang dimana orang juga gak akan sadar itu tetap diperbaiki ya pak? harus harus kita harus bikin se perfect yang kita bisa jadi improve nanti ini pun barangnya mungkin kurang lebih 2 bulan lagi udah ready nih ini juga dalam waktu dekat window liner juga dalam waktu dekat wajib bapak minggu ini sahabat opel ke dalam di bagian dalam ada apa pak? bagian dalam karpet tentunya udah ada ya oke karpet kita sudah ada terus interior-interior kita lagi proses pengiriman sample untuk 3D sample yang kayak warna mudguard ini kita mungkin dalam minggu ini kita akan fitting terus seal plate kita lagi proses desain seal plate sampingnya disini kita ada dua desain yang versi 1 sama versi 2 versi 1 nya mungkin 2 bulan lagi udah keluar tapi yang versi 2 nya nanti mungkin sekitar 4 bulan lagi dan ada varian nolak dan nolak nya juga ya pak? iya bener nanti ada tulisannya X-Force nya nyala iya abis X-Force nya semakin jelas nih disambut pas buka pintu eh mobil X-Force nih iya 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 terus di dalam seperti biasa asesoris yang fungsional disini ada multi tray oh kok small multi tray ya pak? iya nanti jadi ada buat fast moving itemnya di atas yang small moving itemnya di bagian dalam ya jadi storage nya bisa digunakan dua level dua level storage iya bener 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 terus interior-interior panel nanti kita spill juga jadi mungkin yang kita bikin karbon, kita bikin warna piano black itu ada beberapa yang kita bikin ada beberapa juga yang kita udah nggak bikin ya kayak gini kita bikin kayak gini kan udah piano black nih nah ini kita nggak bikin nih ya ini bikinnya disini disini juga kita bikin nanti kita lihat dulu oke nggak? kalau oke baru kita bikin mungkin minggu ini kita akan tes untuk interior-interior nya terus outer outer handle outer handle auto project tentunya desainnya udah paling stylish di market ya iya sih kalau bisa bandingkan sendiri sih kalau foto iya nah ini kita lagi desain dan udah selesai mungkin dalam waktu dekat kita akan kirim sampel juga untuk kirim prototipenya untuk make sure produk yang kita desain itu dan yang kita bikin 3D modelingnya udah sesuai dan presisi sebelum dibikin cetakan sama juga jadi outer nya nanti kita akan bikin lebih stylish lagi dan ada 3 warna juga ya pak seperti biasa ya ada yang chrome matte black matte black sama carbon juga ada carbon bener ini juga apa sahabat otok penting banget nih apalagi mobil baru ya kan kalau misalnya kalian kesini takutnya kan kegores-gores jadi penting banget untuk melindungi dengan outer handle dari auto project itu tampilannya stylish ya pak ya dan presisi terus selain itu kita ada apa lagi pak? dari sini kita ada bikin roof rail ada roof rail juga nanti ininya dicopot semua dan kebetulan di sini di dalam roof railnya ini dia udah ada dudukan buat kita udah plug and play jadi waktu kita pasang roof rail nanti udah tidak ngebor sama sekali sudah plug and play? sudah plug and play ok roof rail khusus mobil X-Force? khusus mobil X-Force khusus mobil X-Force jadi dia akan sistemnya bukan yang mengambang tapi yang flash yang nempel semua seperti yang kita udah bikin kayak Espander kayak Innova kayak Zenic nah itu kurang lebih kayak HRV kayak CRV kurang lebih seperti itu jadi menambah kesan mewah mobil SUV ini ini udah mewah ditambah lagi dengan aksoris-aksorisnya window liner tadi jadi mewah ya pak tambah lagi dengan roof railnya iya buat yang mudik juga kalau mau bawa barang jadi mobilnya tinggal pasang roof railnya tidak pasang crossbar yang jepit di mobil jadi udah jepit di roof rail gitu tinggal pasang roof box kalau mau ya nanti ini bisa buat roof rail kita bukan yang tempelan ya jadi bener-bener bisa buat bawa beban barang iya dan kalau untuk roof rail kita kira-kira ada varian warna apa aja pak? itu glossy black sama glossy silver oh glossy black dan juga glossy silver itu biasanya standar OEM nya di semua TPM sih ya jadi kalau dia ada roof rail biasanya warnanya glossy silver atau glossy black jadi kita cuma dua pilihan warna itu aja pilihan warna jadi bisa sahabat otot ini mas selain roof rail roof rail kita ada apa lagi pak? ada di bagian belakang oh di bagian belakang ini karpetnya udah jadi ya nah ini yang panel tadi yang saya bilang disini nanti waktu dijadikan armrest panel ini kan warna plastik ya kita akan tempel ini udah banyak sih kita jual sih yang kayak kereta kayak mobil-mobil lainnya seperti banyak ya kalau saya saya juga sampai lupa nih bikin produknya apa aja tapi betul-betul ada ditempel disini jadi warna glossy black atau warna karbon itu jadi kesannya jalan lebih mewah iya enak dilihat aja buat yang duduk di belakang taruh armrest mengkilap gitu loh interiornya nah terus yang karpet tentunya udah ya iya karpet ini silprit belakang jadi waktu ngangkat barang ada protektornya iya jadi gak bergesekan langsung sama bener bener nah ini kelihatannya produknya udah jadi padahal kita baru sample belum jadi belum jadi belum jadi ini masih sample tapi ini udah kayak bener nah ini ada tidak rezisi sedikit ada gap sekitar satu setengah mili nanti kita akan rapiin lagi sehingga jauh akan lebih rapi daripada kondisi sekarang nah disini juga ada problem sedikit karena ini terlalu rapet kita bikinnya sampai ke bawah sehingga ini harus dipotong sehingga waktu buka jadi lebih nyaman nanti nah ini kondisi buka ini jadi tidak tidak nyaman ada ganjelan ada sedikit ganjelan jadi kita akan revisi kita akan perbaikin mungkin dalam 2 bulan lagi produknya udah jadi oke meskipun ini hanya beberapa mili yang sebenarnya tidak terlalu berarti pun kalau misal membuka ini bisa diusahakan tapi tetap akan kita revisi ya pak harus dong harus harus kenyamanan dan itunya fungsinya ya kalau itu nih sahabat otoprojek membuat aksoris untuk mobil kalian benar terus ada apa lagi pak nah nanti ini seperti yang sudah-sudah Innova ataupun race ataupun BRV biasa kan kalau kita taruh begini kan berantakan sekali ini nah ini barangnya disini ini disini ini aparnya disini berantakan ya nah kita ada trunk organizer yang dibikin segede ini yang kayak kita sekarang yang udah ada itu itu Alphard yang Alphard yang seri 30 2016 sampai 2022 terus ada Zenic ada race ada BRV ya kalau nggak salah ya ada Yaris Cross ya yang terbaru ya nah sekarang kita lagi bikin buat EVOS juga jadi nanti sahabat otop mau taruh-taruh barang disini yang berserakan seperti bisa dilihat nanti akan lebih rapi ya pak karena kita juga ada kompartment-kompartment yang bisa taruh apar, payung, segala macamnya ya pak yang kita taruh aparnya ini sama ini kita udah ukur dan dia ada tempat nanti disini kita udah desain khusus buat taruh ini dan aparnya nanti dusnya dibuka jadi aparnya udah fit kedudukan yang kita bikin iya bener udah fit jadi rapi barang-barang juga yang biasa ada di mobil ya pak bener mau taruh laptop mau taruh tas mau taruh apapun sepatu juga bisa sepatu semua mau nggak pulang rumah taruh bajunya disini gak mau ketahuan istri jadi bisa nih dengan naik? bisa bisa jadi pas istri naik di depan gak tau tuh ada baju di sini bercanda ya kita udah pasang klakson juga di mobil ini ya karena klakson kita universal ya hampir semua mobil bisa pasang dan harganya murah itu nih sahabat otto tadi ada trunk organizer juga yang bisa kalian taruh barang ada redone seal juga terus ada apa lagi Pak tadi kita udah spill satu dua bentar ya tiga empat lima enam roof rail ya ada seal plate ada dua macam tujuh lapan sembilan seal plate nya ada no lamp with lamp ya sepuluh sebelah smart guard terus sebenarnya mobil ini enggak terlalu banyak kita bikin enggak seramai HRV enggak kayaknya kurang lebih sama kayak Yaris Cross kenapa karena mobilnya sendiri beberapa produk di dalamnya pun udah ada seperti power back door sudah ada kayak Yaris Cross juga udah ada terus seperti interiornya udah 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 panel-panel terus terus yang USB-USB nya juga ada ini ada di dalam konsul multi-tray terus paling interiornya saya juga lupa apa yang kita bikin nanti mungkin kita akan spill versi selanjutnya ya biar sahabat otto udah tahu dulu nih produk yang ada di otoproject kurang lebih yang kita akan develop ini yang penting di bagian interior nanti juga akan ada tapi kalian tungguin aja spill selanjutnya dari kita yang sabar ya karena proses development ini bener-bener kita mau bukan asal jadi tapi barangnya udah bener-bener perfect fit dan kualitasnya enggak main-main iya bahkan tadi yang tadi juga Dato Marty sampaikan yang beda 0,5 mini aja yang bahkan orang belum tentu itu sadar kita pastikan supaya bener-bener presisi dan pas gitu ya harus 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 jadi enggak kayak Oh mobil datang sebulan bisa langsung jadi mungkin karpet bisa tapi untuk produk-produk yang lain itu paling cepat itu tiga bulan sampai malahan proses development kita ada yang sampai satu tahun berarti bener-bener akan mempertimbangkan kenyamanan kalian nih sahabat otomimu selain dari stylistnya estetikanya dari fungsinya juga kita itu kita akan kita akan perhatikan terus gitu oke tadi kita udah bahas Pak di bagian samping bagian dalam juga di bagian belakang udah belasan ya iya udah belasan tadi dihitung coba saya sampai lupa nih apa aja saya coba lihat-lihat dulu ya ingat-ingat dulu ya nah Oh ini ini nanti kita akan bikin coba kasih panel ditempel aja tapi warnanya jadi glossy black atau karbon jadi yang silver ini kita ganti jadi warna glossy black atau karbon siapa tau mungkin sahabat otom pengen bikin lebih sporty lagi mobilnya bener-bener menghilangkan yang bagian silvernya ini selera ya ini selera ya tapi saya kita udah tes cukup bagus ditempel warna glossy black gitu penasaran gak? terus apa lagi ya di bagian depan mungkin mirror cover kita akan bikin juga ya ini mirror covernya kita akan bikin terus sementara itu kayaknya mungkin yang kepikiran tapi by the way nanti kalau kita emang ada kepikiran atau dari tim R&D kita kepikiran produk baru yang kita temuin ide baru pasti kita akan developmentnya akan continue terus kok kita akan improve makanya saya bilang proses R&D itu tidak kayak Zenik kita udah hampir satu tahun ya Zenik ya kita masih terus ada penambahan produk nantinya gitu jadi terus berangsur ya Pak ya jadi kadang ide itu datang bukan pada saat sekarang tapi idenya bisa datang setengah tahun lagi dari tim R&D kita iya dan tentunya kita juga punya proses-prosesnya tadi yang seperti dijelaskan ya bener jadi itu tadi udah udah dijelaskan nih sebabnya Martin dan sahabat Otto aksoris-aksoris untuk mobil X-Force ini yang bakalan coming soon jadi kalian tungguin aja karena kalian udah lihat tadi proses developmentnya tadi juga udah dijelaskan proses bagaimana kita bener-bener bikin aksoris to fit di mobil kalian jadi mungkin sekitar 2 bulan tadi udah ada talang air dan segala macamnya ya Pak? 2 bulan lagi kayaknya talang air belum kalau yang window liner liner sama yang redor seal yang belakang itu sudah mungkin mudguard mungkin udah seal pleat juga udah mungkin dalam 2 bulan lagi kita usahakan sebelum lebaran udah ada keluar produk sih cuma mungkin baru 5-8 produk yang khusus untuk mobil X-Force khusus untuk mobil X-Force yang khusus ada yang bisa nanti jadi sekitar 2 bulan lagi udah ada tapi yang universal juga sudah bisa dipasang di mobil X-Force ini ya Pak? kayak universal universal kita banyak ya eh karpet udah khusus kan? karpet udah khusus karpet boleh pesen tuh terus horn tadi bisa pasang coba dipencetin biar di denger ya suara hornnya ya nah tadinya klaksonnya untuk mobil ini yang biasa bunyi titit gitu konvensional sekali nah kita ganti langsung dengan yang punya Oto Project dan harganya murah dan terjangkau sekali untuk harga klakson yang ini sudah bisa premium itu nih sahabat Oto jadi buat sahabat Oto nih yang gak sabar pengen nungguin aksoris selanjutnya dari Oto Project untuk mobil X-Force ini ataupun mobil lainnya jangan lupa untuk follow aku media sosial kita ya Pak di TikTok dan juga Instagram di Oto Project dan jangan lupa untuk like video ini share ke teman-teman kalian yang punya mobil X-Force ataupun kalian yang pengen beli mobil X-Force ini selanjutnya kalian wajib banget untuk share ini ke teman-teman kalian lainnya jangan lupa untuk subscribe channel untuk Oto Project dan nyalakan tombol notifikasinya untuk terus mendapatkan informasi-informasi menarik lainnya dari Oto Project aksoris ini nanti bisa beli di Oto Project Garage kita sudah ada banyak cabangnya ya Pak ada ada di mana tuh Cenggareng terus yang kedua di Bintaro terus di Bali di Bali kita juga ada di Kibubur di Kalimalang di Venom Auto Garage Fluid Venom Auto Garage Panjang udah 7 ada 7 official garage Oto Project yang bisa kalian datangin tapi selain itu kita juga ada di toko variasi terdekat ya Pak ada di seluruh Indonesia di seluruh Indonesia jadi tapi pastikan ya asli dari Oto Project harus asli dari Oto Project tanya tokonya pastikan minta garansi dari Oto Project iya bener pastikan asli dari Oto Project ya sahabat kita bisa belanja di tiktok apalagi sudah ada lain tiktok kalian wajib banget untuk tonton biar dapat diskon menarik nah kalau gitu nih Pak Oto Project ya kan biasanya nih Oto Project bikin mobil auto koreen bye bye